Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan Dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya Amin ya rabbal alamin Sahabat beriman yang dirahmati Allah Seorang anak yang soleh tentu menginginkan dapat berbakti kepada kedua orang tuanya tidak terbatas Apakah mereka masih hidup atau sudah meninggal Bahkan dalam sejumlah riwayat menyebutkan bahwa Berbuat baik atau berbakti kepada orang tua Jauh lebih sulit dilakukan ketika mereka telah meninggal dibandingkan saat mereka masih hidup Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai bentuk bakti kepada orang tua yang telah meninggal Seperti mendoakan mereka bergaul dengan kerabat orang tua Beramal soleh dan yang lainnya Dari Malik bin Robi Ahsyidi r.a Beliau menceritakan Ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah s.a.w Tiba-tiba datang seorang dari Bani Salamah Orang ini bertanya Wahai Rasulullah Apakah masih ada cara bagiku untuk berbakti kepada orang tuaku setelah mereka meninggal Nabi s.a.w menjawab Ya, mensolatkan mereka Memohonkan ampun untuk mereka Memenuhi janji mereka setelah mereka meninggal Memuliakan rekan mereka Dan menyambung silaturahmi yang terjalin Karena sebab keberadaan mereka Hadis riwayat Ahmad Namun di samping itu Ada juga larangan yang hendaknya dihindari oleh seorang anak Saat orang tuanya telah meninggal dunia Jika hal itu dilakukan Maka akan membuat orang tuanya merasakan kesedihan di alam kubur Dan di akhirat nanti Lalu apakah hal yang membuat orang tua bersedih dalam kuburnya itu Dalam buku yang berjudul Al-Wa'adul Haq Karangan Dr. Umar Abdul Kahfi menyebutkan sebuah kisah Rawabah bin Abdullah menuturkan Setiap kali melakukan kebaikan Aku melihat ayahku tersenyum di dalam mimpiku Beliau berkata Semoga Allah SWT memuliakanmu dengan kebaikan Engkau telah memuliakanku di antara para penghuni kubur Beberapa saat kemudian Rawabah absen dalam kebaikan Dan justru lebih banyak melakukan perbuatan yang tidak berpahala dan perbuatan dosa Rawabah pun melihat kondisi ayahnya dalam keadaan yang berbeda Ia berkata Tatkala aku terjerumus dalam perbuatan buruk Aku melihat ayahku menggigit jari jemarinya Beliau bertutur Engkau telah membuatku sedih anakku Jangan kau ulangi lagi Karena aku tidak berani bertemu dengan para penghuni kubur lainnya Lantaran rasa malu Oleh karena itu Jika tidak ingin mempermalukan orang tua di dalam kubur sana Berbuatlah hal yang baik yang mendatangkan pahala Serta hindarilah perbuatan yang sia-sia Ataupun perbuatan dosa Jika sudah terlanjur berbuat dosa Maka segeralah bertawabat kepada Allah SWT Dan berjanji Untuk tidak melakukan perbuatan dosa kembali Dan tutuplah perbuatan dosa itu dengan amalan-amalan kebaikan Sahabat beriman yang dirahmati Allah Suatu hari Abdullah bin Zaid Seorang perawi mas'hur Yang banyak meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik Bermimpi melihat semua kuburan terbuka Dan semua penghuninya keluar dari kuburnya Masing-masing dari mereka dilihatnya membawa nampan yang berisi cahaya Lalu ia melihat seorang laki-laki keluar dengan tangan hampa Wajahnya memelas dan ia tidak membawa apapun di tangannya Melihat kejadian itu Abdullah bin Zaid heran Kemudian bertanya pada laki-laki itu Assalamualaikum wahai penghuni kubur Apa yang telah terjadi padamu Mengapa kamu tidak membuat nampan yang bercahaya seperti mereka Mayat itu menjawab Wa'alaikumussalam Mereka semua memiliki anak dan keluarga Yang selalu mendoakan dan bersedekah atas nama mereka Nampan yang bercahaya itu Merupakan pahala doa-doa dan sedekah yang mereka kirimkan Sementara aku Walaupun aku memiliki anak Namun anakku tidak pernah mendoakanku Apalagi bersedekah untukku Oleh karena itu Aku tidak mempunyai cahaya Dan itu membuatku malu pada teman-temanku Ketika Abdullah bin Zaid terbangun Ia segera bergegas untuk menemui anak dari mayat penghuni kubur tersebut Dan menceritakan apa yang telah terjadi dengan orang tuanya Setelah Abdullah bin Zaid menyelesaikan cerita dalam mimpinya Dan menasehatinya Maka berkatalah anak itu Terima kasih wahai syekh atas nasihatmu Mulai saat ini Aku akan bertawabat Dan tidak akan mengulangi perbuatanku dulu Sejak peristiwa itu Anak yang telah beranjak dewasa itu Selalu berdoa dan bersedekah untuk orang tuanya Pada saat yang sama Selang beberapa tahun kemudian Abdullah bin Zaid bermimpi dengan hal yang sama Akan tetapi Dia melihat laki-laki yang tiada membawa nampan Kini telah membawanya Bahkan cahayanya melebihi yang lainnya Mayat tersebut berkata Wahai Abdullah bin Zaid Semoga Allah membalas kebaikanmu Karena nasihatmu Aku pun selamat dari neraka Dan aku tidak malu lagi terhadap tetanggaku Berkat doa dan sedekah Yang selalu dikirimkan anakku kepadaku Dari Abdullah bin Abbas Ia berkata Sesungguhnya Ibu dari Sa'ad bin Ubadah R.A. meninggal dunia Sedangkan Sa'ad pada saat itu Tidak berada di sisinya Kemudian Sa'ad mengatakan Wahai Rasulullah Sesungguhnya Ibuku telah meninggal Sedangkan aku pada saat itu Tidak berada di sampingnya Apakah bermanfaat Jika aku menyedekahkan sesuatu untuknya Nabi S.A.W. menjawab Ia bermanfaat Kemudian Sa'ad mengatakan pada beliau S.A.W. Kalau begitu Aku bersaksi padamu Bahwa kebun yang siap berbuah ini Aku sedekahkan untuknya Hadis Riwayat Bukhari Sahabat beriman yang berahmati Allah Itulah penjelasan mengenai hal Yang dapat membuat orang tua bersedih Di alam kuburnya Semoga kita dapat menambah Wawasan baru bagi kita Agar dapat berbagi kepada orang tua Baik ketika ia masih hidup Maupun ketika ia sudah meninggal dunia Marilah kita berdoa kepada Allah S.W.T Semoga kita diberikan rahmat oleh Allah Agar dapat terbebas dari siksa kubur Dan semoga diberikan jalan yang lurus oleh Allah Untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam Sehingga kelak dapat diridoi oleh Allah Untuk masuk ke dalam surga dengan hisap yang ringan Amin Ya Rabbal Alamin Wallahu'alam bisawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!